Setelah dilakukan penertiban oleh Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dengan cara melakukan pengempesan ban mobil yang parkir di kawasan larangan parkir di Jalan Tamun Bungai, di depan Rumah Sakit Dr. Dori Silpanus, Palangkaraya. Kawasan yang sebelumnya sering macet akibat banyaknya mobil yang parkir di pinggiran jalan yang ada, saat ini arus lalu lintasnya sudah kembali lancar. Namun karena kapasitas tempat parkir di Rumah Sakit, Dr. Dori Silpanus masih terbatas, membuat beberapa pengendara mobil pengunjung rumah sakit terpaksa memarkirkan kendaraannya di samping rumah sakit yang tidak ada larangan parkirnya. Beberapa orang pengendara sangat mengapresiasi penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Setempat. Karena dengan adanya mobil yang parkir di pinggir jalan yang ada, membuat kenyamanan berlalu lintas sangat terganggu, apalagi saat jam kerja dan saat para pelajar masuk dan pulang sekolah selalu terjadi kemacetan. Dampaknya yang saya rasakan, pebilangan terkeluarga atau ini ke rumah sakit, kita tidak terhalang lagi, masuknya enak, terus jemputnya juga enak. Karena tidak terhalang oleh mobil-mobil yang di luar. Oh, kalau yang dulu macet banget. Masalahnya kiri-kanan mobil semua. Kemudian juga banyak angkot-angkot juga nangkering di situ. Sementara itu, pengunjung rumah sakit yang pernah memarkirkan kendaraannya di depan rumah sakit, meminta pemerintah tidak hanya menertibkan, namun juga memberikan solusi. Agar jika terjadi kepadatan parkir di dalam rumah sakit, para pengunjung rumah sakit yang ingin menjenguk pasien, tidak kebingungan untuk memarkirkan kendaraannya. Ya, seharusnya kan kalau pemerintah mau menertibkan jalur jalan umum ini, boleh saja. Karena memang ada aturan yang memang sudah ada kan, tapi ya penting juga untuk dicari solusi juga buat masyarakat, khususnya ya keluarga pasien yang mengunjungi, keluarganya yang sakit di rumah sakit ini. Karena memang areal parkir itu kan sangat sempit. Untuk memastikan kawasan tersebut tidak lagi menjadi tempat parkir liar, Dinas Perhubungan juga memasang spanduk larangan parkir dan menempatkan petugasnya untuk memantau kawasan yang ada. Dede Sabtajaya dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangkaraya.